Intro Tuan-tuan dan Bapak, Tuan Mahadir membuat satu pengakuan yang amat besar pada hari ini dengan menyatakan kesediaan beliau untuk ke mahkamah Kita juga tahu baru-baru ini, Polis Bukit Aman telah menyatakan bahawa akan memanggil Tuan Mahadir Pada akhirnya saudara-saudara dalam sebuah artikel dari biharian.com Tuan M dakwa, arahan tak boleh sentuh 3R, tidak sah, sedia ke mahkamah Ada yang kata, adakah Tuan Mahadir akan dipenjarakan? Adakah Tuan Mahadir akan ditangkap? Bahkan spekulasi-spekulasi sebelum ini Adakah beliau akan terus meletakkan jawatannya setelah kalah pada PRU 15 dan pada PRN pun tidak bertanding? Pada akhirnya malam ini, Tuan-tuan dan Bapak Satu artikel dari biharian.com Tuan Dr. Mahadir Muhammad mengakui Sedia didakwa di mahkamah berhubung dakwaan beliau Mengeluarkan kenyataan berunsur penghinaan terhadap institusi diraja baru-baru ini Bekas Perdana Menteri itu berkata Ini kerana pendiriannya berhubung larangan menyentuh Isu berkenaan 3R yang merujuk agama, kaum dan institusi diraja adalah undang-undang yang tidak sah dan dengan larangan itu tidak digubal menjadi sebuah undang-undang yang diluluskan dan diwartakan di parlimen Saya tidak faham kenapa saya disoal Karena arahan tidak boleh guna 3R tidak sah Kalau nak buat undang-undang bukan kuasa PM tetapi dia perlu pergi ke parlimen Menurut Anda, Tuan-tuan dan Bapak Adakah apa yang dinyatakan Tuan Mahadir di sini akan mendapat sokongan ramai pihak? Dalam artikel ini lagi Kalau parlimen lulus dan diwartakan sebagai undang-undang barulah undang-undang itu berkuasa Tapi PM Buat keputusan tanpa rujukan kepada sesiapa Dan ia kononnya dijadikan undang-undang Sehingga polis bertanya kepada saya macam-macam Katanya ketika menjadi panel Program Minggu Negarawan Yang membincangkan tajuk Peradaban dan Sosiologi Di Yayasan Kepimpinan Perdana Beliau berkata demikian Mengulas kenyataan Bukit Aman Yang mengesahkan PDRM Sedang menjalankan siasatan keatasnya Berkaitan kenyataan Berunsur penghinaan terhadap institusi diraja Dalam pada itu Mahadir menegaskan larangan Berhubung isu 3R itu Dilihat sebagai satu bentuk tekanan Daripada kerajaan melalui pihak polis Siapa sahaja bercakap pasal bangsa Agama dan raja-raja akan disoal oleh polis Ini adalah satu cara pendekanan It's a form of torture Ia satu bentuk tekanan Sebab semua orang takut kalau polis datang Kerajaan guna polis Mengugut rakyat Supaya jangan bercakap berkenaan perkara Yang kerajaan tidak boleh jawab Tambah beliau Itu adalah kenyataan Tun Mahadir Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati sekalian Setelah baru-baru ini Viral di media sosial Berkenaan dengan Konsert Music First KFC Yang dihadiri oleh pelajar-pelajar Tafiz Akhirnya Terdapat satu pendedahan yang amat mengejutkan Saya mendapat satu maklumat Dari Facebook page Ana Tahu Di dalam maklumat ini Menyatakan bahawa PN adalah dalang Daripada Semua ini Yang ingin menunjukkan kepada ramai orang Bahawa Kerajaan Madani Ataupun Kerajaan Perpaduan Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Seolah-olah Telah membawa satu budaya yang tidak baik Dengan membawa pelajar Tafiz Di dalam konsert tersebut Akhirnya dalam sebuah maklumat yang saya dapat Dari FB page Ana Tahu Dengan caption Takdir Dan di dalam gambar ini Caption dalam gambar ini menyatakan Berjuta views di TikTok Menghentam kerajaan Tapi Rupa-rupanya Yang pertama Tiada kena mengena dengan KFC Ataupun PMX Ataupun Kerajaan Yang kedua Seorang ahli perniagaan Telah membeli 700 tiket untuk diedar Kepada anak-anak yatim Daripada 22 buah rumah anak yatim Yang ketiga Di antaranya Madrasah Watafiz Al-Quran Rohingya Yang terletak di TTDI Jaya Yang keempat Kanak-kanak yang diviralkan itu Anak-anak pelarian Rohingya Yang tidak arti Berbahasa Melayu Yang kelima Akhirnya Perikatan Nasional Ambil video Sekerat-kerat Viralkan Dan menuduh PMX Ataupun PM ke-10 Memesongkan akidah Umat Islam Misi Perikatan Nasional Menyalahkan PM 10 Selesai Misi Perikatan Nasional Meraih sokongan politik Selesai Nah ini maklumat yang saya dapat Dari FB Page Anatahu Dan di dalam artikel ini Ataupun di dalam Kenyataan ini Yang dikongsi oleh FB Page Anatahu Terdapat banyak komen Terdapat lebih Daripada 60 komen Dimana menyatakan disini Walaun ingat Sokong pas dapat ke syurga Rupanya dapat beban fitnah Ada kata Yang bagi tiket free itu Cina Dari Kelantai Cina itu Kroni besar Parti Walaun Mungkin ada unsur Sabotaj terhadap Perdana Menteri Ke-10 Ada juga kata Janji Melayu Semua benci kerajaan Damage is done Halal haram Tolak tepi Fitnah ke Kafirkan orang ke Janji matlamat Kat dunia ini tercapai Ada juga kata Tidak ada syurga Bagi mereka Yang mencipta Dan menyebar fitnah Persoalannya Tuan-tuan dan papan Di dalam Perkara ini Ataupun situasi Yang sangat Hangat ini Siapakah yang Benar-benar bersalah Itu masih Tergantung Masih menjadi Persoalan Jadi saudara-saudara Melalui caption dari FB Page Anatahu Dinyatakan disini Misi PN Menyalahkan Perdana Menteri Dan juga Misi PN Untuk meraihkan Sokongan politik Dengan Membuat Perkara ini Memperlihatkan Bahwa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Yang bersalah Ini maklumat Dari FB Page Anatahu Jadi saudara-saudara Menurut Anda pula Apa komen Anda Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan papan Yang amat dihormati Sekalian Hari ini Terdapat Satu Tajuk berita Yang menyebut Nama Khairi Jamaluddin Dan juga Salah satu Menteri Di dalam kabinet Kerajaan Perpaduan Yaitu Tengku Zafrul Disebutkan di dalam Artikel berita Dari Biharian.com Khairi Jamaluddin Tengku Zafrul Ganti Norza Menjadi Persoalan Dalam artikel ini Walaupun Lama lagi Tetapi Desas Desus Siapa Pengganti Tan Sri Mohamad Norza Zakaria Sebelum itu Mungkin ada yang Tidak tahu Siapakah Tan Sri Mohamad Norza Zakaria Tan Sri Mohamad Norza Zakaria Selaku Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM Dimana Satu kabar angin Yang sudah Bertiup kencang Walaupun Lama lagi Tetapi Desas Desus Siapa Pengganti Tan Sri Mohamad Norza Semakin Sudah Bertiup Kencang Dan yang Menariknya Antara nama Yang disebut-sebut Menggantikan Norza Yang akan Melepaskan Jawatannya Hujung tahun ini Ialah Menteri Pelaburan Perdagangan Dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz Dan bekas Menteri Belia Dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar Namun Mereka Yang memasang Hajat Meneruskan Legasi Norza Harus Memiliki Lima syarat Nah Persoalannya Adakah Di sini Sekiranya Tengku Zafrul Yang akan Menjadi Presiden BAM Ataupun Persatuan Badminton Malaysia Adakah Beliau Akan Melepaskan Jawatan Sebagai Menteri Pelaburan Perdagangan Dan Industri Ataupun MITI Dan Yang kedua Pula Adalah Khairi Jamaluddin Adakah Sekiranya KJ Menjadi Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM Adakah Ini Bermakna KJ Tidak Lagi Akan Terlibat Dengan Politik Nah Ini Semua Menjadi Persoalan Dalam Artikel Ini Perkara Itu Disuarakan Secara Peribadi Oleh Timbalan Presiden BAM Datuk Seri Jahaberdin Muhammad Yunus Yang Berharap Tokoh Berwi Bawah Dapat Mengisi Kekosongan Itu Dalam Misi Meneruskan Kecemerlangan Badminton Negara Katanya Antara Syarat Utama Ialah Tokoh Berkenaan Mampu Mendapatkan Dana Selain Memiliki Minat Mendalam Terhadap Sukan Berkenaan Tokoh Yang Berhajat Juga Perlu Mempunyai Kemampuan Untuk Mendampingi Pemain Dan Jurulatih Selain Berupaya Merangkah Program Bagi Meningkatkan Sukan Badminton Ketahap Lebih Baik Adakah Di Sini KJ Yang Lebih Layak Ataupun Mungkin Tenggu Zafrul Yang Memang Sudah Ada Jawatan Sebagai Menteri Di Dalam Kabinet Kerajaan Hari Ini Awal Bulan Ini Norza Membuat Pengumuman Bakal Mengosongkan Kerusi Nombor Satu Badan Induk Berkenaan Lebih Awal Berbanding Selepas Tamat Sukan Olimpik Paris 2024 Seperti Diumumkannya Pada 15 Julai Lalu Secara Peribadinya Menteri Atau Tidak Mesti Ada 5 Faktor Yang Saya Gariskan Itu Ujar Jahabirdin Nah Saudara-saudara Tuan-tuan Dababuan Menurut Anda Pula Adakah Tenggu Zafrul Sebagai Menteri MITI Hari Ini Layak Untuk Menjadi Presiden BAM Ataupun Khairi Jamaluddin Yang Hari Ini Tidak Memegang Mana-mana Jawatan Sebagai Menteri Mahupun Beliau Bukan Sebagai MP Juga Tenggu Zafrul Satu Artikel Dari Biharian.com KJ Tenggu Zafrul Dikatakan Mungkin Ataupun Menjadi Calon Yang Bakal Menggantikan Norza Biharian.com